Halo KoFriends, wah kali ini ada soal yang menarik nih KoFriends, kita bahas sama-sama ya Di sebuah kiosk, mula-mula terdapat 175 butir telur ayam dan 210 butir telur bebek Nah sebanyak 0,6 bagian dari telur ayam sudah dijual Nah sisa telur ayam dan bebek yang belum terjual yaitu 105 butir Nah pertanyaannya berapakah jumlah telur bebek yang sudah terjual? Nah jadi di dalam soal ini terdapat 2 telur yaitu telur ayam dan telur bebek Telur ayam sebanyak 175 butir, telur bebek sebanyak 210 butir Nah kemudian dikatakan bahwa 0,6 bagian telur ayam terjual Nah untuk mencari berapa butirkah 0,6 bagian ini kita perlu mengalihkan 0,6 ini dengan jumlah dari telur ayam tersebut yaitu 175 Maka telur ayam terjual sama dengan 0,6 dikali 175 Nah 0,6 dikali 175 akan kita kerjakan menggunakan metode perkalian bersusun Kita tuliskan sebagai berikut Pertama 6 dikali 5 sama dengan 30, kita tuliskan 0 kita simpan 3 6 dikali 7 sama dengan 42, ditambah 3 sama dengan 45 Kita tuliskan 5 kita simpan 4 6 dikali 1 sama dengan 6, ditambah 4 sama dengan 10 0 dikali 5 sama dengan 0, 0 dikali 7 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0 Kita jumlahkan, 0 di atas kita turunkan ke bawah 5 ditambah 0 sama dengan 5, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1 Nah kemudian kita lihat nih ko friends, ada berapa angka di belakang koma dari angka 0,6 Nah hanya terdapat 1 angka di belakang koma, maka hasilnya pun harus demikian Yaitu 1 angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 105,0 Nah kemudian angka 0 yang berada di belakang koma ini bisa kita abaikan atau kita hilangkan saja Maka hasilnya adalah 105 Sehingga telur ayam yang terjual adalah 105 butir Nah selanjutnya kita disuruh untuk mencari jumlah telur bebek yang sudah terjual Nah bagaimana sih cara mencari jumlah telur bebek yang terjual ini? Nah untuk mengetahui jumlah dari telur bebek yang terjual Kita perlu mengetahui jumlah dari telur bebek yang tersisa Nah terus bagaimana cara mencari telur bebek yang tersisa ini? Nah untuk mencari telur bebek yang tersisa, kita harus mencari telur ayam yang tersisa Nah untuk mencari telur ayam yang tersisa ini rumusnya adalah telur ayam mula-mula dikurang telur ayam yang terjual Nah telur ayam mula-mula pada soal yaitu 175, telur ayam yang terjual yaitu 105 175 dikurang 105 kita kerjakan menggunakan metode pengurangan bersusun Nah kita tuliskan sebagai berikut 5 dikurang 5 sama dengan 0, 7 dikurang 0 sama dengan 7, 1 dikurang 1 sama dengan 0 Sehingga hasilnya adalah 70 Maka telur ayam yang tersisa adalah 70 butir Nah selanjutnya untuk mencari telur bebek yang tersisa kita menggunakan rumus total telur tersisa dikurang telur ayam tersisa Nah total telur tersisa ini sama dengan sisa telur ayam dan bebek yang belum terjual yaitu 105 Nah sedangkan telur ayam tersisa yaitu 70 butir sesuai yang kita dapatkan sebelumnya Nah sehingga kita tinggal kurangkan 105 dikurang 70 menggunakan metode pengurangan bersusun Kita tuliskan sebagai berikut Nah 105 dikurang 70, 5 dikurang 0 sama dengan 5, 0 dikurang 7 tidak bisa kita pinjam di sebelah kirinya menjadi 10, 10 dikurang 7 sama dengan 3 Sehingga hasilnya adalah 35 Maka telur bebek yang tersisa adalah 35 butir Nah tinggal satu langkah lagi nih ko friends Ko friends tetap semangat ya Kita lanjut Nah selanjutnya kita akan mencari telur bebek yang terjual Rumus untuk mencari telur bebek yang terjual yaitu telur bebek mula-mula dikurang dengan telur bebek yang tersisa Telur bebek mula-mula pada soal yaitu 210 Sedangkan telur bebek yang tersisa kita dapatkan sebelumnya yaitu 35 Nah kita kurangkan 210 dikurang 35 Menggunakan metode pengurangan bersusun 210 dikurang 35, 0 dikurang 5 tidak bisa kita pinjam di sebelahnya menjadi 10 dikurang 5 10 dikurang 5 sama dengan 5 yang di sebelah kiri tadi sudah kita pinjam sehingga sekarang menjadi 0 0 dikurang 3 tidak bisa kita pinjam lagi di sebelah kirinya menjadi 10 10 dikurang 3 sama dengan 7 Yang di sebelah kirinya lagi tadi sudah dipinjam sehingga sekarang menjadi 1 1 di atas kita turunkan ke bawah sehingga hasilnya adalah 175 Maka jumlah dari telur bebek yang terjual adalah 175 butir Nah akhirnya kita berhasil mendapatkan jawabannya nih ko friends Terus belajar ya ko friends tetap semangat Sampai ketemu pada soal berikutnya